Pesangan calon bupati dan calon wakil bupati pemegasan Halilur Rahman dan Fathor Rahmat atau Khalifa nanti akan mencanangkan program prioritas dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan. Salah satu program yang mereka canangkan adalah program tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP bagi para pejabat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pejabat, sehingga nantinya pelayanan terhadap masyarakat semakin lebih baik. Baik dari tingkat bawah hingga tingkat atas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemegasan. Halilur Rahman mengatakan program tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP bagi para pejabat berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 79. Selain itu berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 Pasal 63 Ayat 2, kemudian Permendagri No. 13 tahun 2006 Pasal 39 Ayat 1 dan 2, dan Permend Pan-RB No. 63 tahun 2011 Pasal 2 dan 3. Dengan regulasi ini dimemperbolehkan dan menekankan agar supaya pemerintah semua tingkatan memperhatikan kesejahteraan para pejabat dan para pemangku kebijakan. Mantan Bupati Pemegasan periode 2008-2013 itu berharap, dengan adanya tunjangan TPP itu, maka para pejabat mempunyai tanggung jawab lebih baik lagi untuk melayani masyarakat. Dari Pemegasan, Mohamad Hasan, JTV